Mirsa Cahaya Pagi, sosok yang satu ini sukses menjadi supplier sayuran yang besar. Tapi siapa sangka dibalik kesuksesannya sekarang yang ia syukuri, ternyata ada berkah dari kesabaran selama ia menjadi kurir pengantar cabai. Langsung aja kita simak, ini dia sosok inspirasi hari ini. Berkat keuletan dan tekadnya yang kuat, mengantarkan Yanti Winarto, seorang mantan kurir pengantar cabai di pasar, sukses menjadi pengusaha supplier kebutuhan bahan pokok. Wanita berusia 52 tahun ini dipercaya untuk menjadi pemasok tetap kebutuhan sembako ke beberapa perusahaan catering dan restoran ternama di seluruh Indonesia, dengan omset mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Yanti yakin kesuksesan yang telah diraihnya ini selain usaha keras tanpa lelah, tak lepas dari doa yang tak pernah putus, dan restu dari kedua orang tuanya. Pasti itu campur tangan Allah itu sangat dominan sekali. Kita usaha memang kita lakukan sekuat tenaga, tapi juga rida orang tua juga itu saya rasakan sekali. Selalu kedua orang tua saya mendoakan setiap malam, setiap saat, supaya saya juga bisa sukses untuk kedepannya. Rasulullah SAW bersabda, Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis Riwayat Tirmizi, Ibnu Hiban, Hakim. Namun siapa sangka, segala pencapaian yang telah diraihnya sekarang ini, tidak diperolehnya dengan mudah. Keringat dan air mata mengiringi setiap langkah perjalanan hidupnya. Berawal saat wanita asal Klaten Jawa Tengah ini harus pergi merantau untuk mengadu nasib di Ipukota. Yanti kecil yang saat itu baru berusia 11 tahun, sudah harus bekerja di pasar sebagai kurir pengantar cabai. Tapi ternyata jalan hidup berbeda, karena saya harus bantu kakak dulu di pasar gitu, akhirnya saya kemudian pengen istilahnya punya salah satu usaha yang di bidang bisnis. Saya mengembangkan jualan cabai, terus ikut kakak, istilahnya bantu-bantu juga. Jadi kehidupan saya dulu sulit juga karena masih yang begitu memprihatinkan. Kerasnya kehidupan di pasar membuat tubuh kecil Yanti menjadi terbiasa, melakukan pekerjaan berat. Tidak jarang dirinya harus memanggul karung-karung berisi cabai untuk mengantarkannya kepada para pelanggan. Tidak terasa, hampir 8 tahun, Yanti masih bergelut mencari rezeki dengan berjualan cabai di pasar. Bahkan, hingga dirinya sudah menikah dan memiliki satu anak, ia masih menjalani hidupnya dengan susah payah dan memprihatinkan. Hingga pada suatu hari, Yanti dipertemukan dengan seorang pembeli yang memesan cabai dalam jumlah cukup besar untuk kebutuhan catering sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Tidak disangka, pemesanannya terus berlanjut dan dalam jumlah yang besar. Hingga Yanti dipercaya untuk menjadi supplier tetap untuk memasok aneka jenis sembako ke beberapa kantor, industri, hingga hotel dan restoran. Dari sinilah angin segar berhembus dalam kehidupan Yanti. Perlahan dirinya bangkit dari keterpurukan ekonomi hingga kehidupannya pun berubah drastis. Dan hal pertama yang Yanti lakukan sebagai wujud rasa syukurnya adalah mewujudkan keinginannya untuk berangkat, menunaikan ibadah haji bersama keluarga dan kedua orang tuanya. Saya sangat bersyukur sekali pada saat memang itu doa saya selama hampir beberapa kurun waktu minta ke Allah supaya ada jalan solusi, jalan keluar, supaya bisa ada pengembangan usaha saya, bisa saya mampu bertahan di Jakarta untuk bisa menghudupi keluarga dan juga bisa mampu hidup seperti layaknya dengan yang lain itu. Nah pada saat ada penawaran, langsung saya juga langsung terima dan juga mulai langsung kita merintis yang sampai saat ini Alhamdulillah masih berjalan. Kini setelah hampir 30 tahun, ia sukses menggeluti bidang usahanya ini. Sebuah pondok pesantren Tafis Al-Quran untuk anak-anak berhasil ia wujudkan. Ia yakin semua yang dimilikinya ini hanyalah titipan dari yang maha kuasa dan juga harus dinikmati oleh semua orang. Yaitu istilahnya cita-cita akhir dari perjalanan panjang saya pada saat waktu saya bekerja ini saya ingin mengisihkan rejeki yang saya dapat dan saya peroleh selama ini kita sisihkan untuk di sini, di pondok pesantren ini. Karena saya yakin dengan kita usaha dan dibarengin doa serta sedekah itu Insya Allah semuanya akan lancar. Alhamdulillah ya, mama saya itu sesosok manusia. Tapi manusia manusia yang super lah gitu. Dibara kata super hero karena dia tuh bisa mengangkat keluarga dan keluarga besar. Dan mama saya ini bisa mencapai kondisi saat ini tuh tidak dari privilege orang tua. tapi memang benar-benar bisa orang dibilang from zero to hero.